Kita harus menghilangkan ruang dan memahami ruang tunel ini. Sekarang kita ke bawah. Kedua pihak sementara ini telah sepakat genjatan senjata diperpanjang dua hari hingga Rabu 29 November. Pengumuman perpanjangan genjatan senjata disampaikan Jurubicara Kementerian Luar Negeri Qatar pada Senin 27 November. Israel sebelumnya mengatakan akan memperpanjang genjatan senjata satu hari untuk setiap 10 sandera tambahan yang dibebaskan. Setelah pengumuman Qatar, Hamas mengkonfirmasi bahwa mereka menyetujui perpanjangan dua hari. Namun Israel mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas. Israel berniat mengakhiri kekuatan Hamas selama 16 tahun di Gaza. Itu berarti Israel akan memperluas serangan darat dari Gaza Utara ke Selatan. Demikian berita terkini terkait Israel yang tetap akan melanjutkan serangan setelah genjatan senjata. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.